Intro Halo sahabat Eljon, sebelum nonton yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya Selamat menyaksikan sahabat Eljon Hai sahabat Eljon, Assalamualaikum Selamat berpuasa di bulan suci Ramadan sahabat Eljon dimanapun Anda berada Semoga puasanya hari ini lancar dan sehat selalu ya sahabat Eljon Nah sahabat Eljon ada yang spesial di bulan Ramadan ini dari Eljon TV Di sini ada aku Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021 Dan saya Yunika Suandi, Putri Bumi Indonesia 2021 Dalam pesona Ramadan yang tentunya hanya di Eljon TV Nah sahabat Eljon, sesuai namanya nih di pesona Ramadan ini Kita akan bincang-bincang mengenai momen seru di bulan Ramadan Kira-kira apa aja nih yang ada di bulan Ramadan ini Karena Ramadan ini kita akan berbagi kisah, berbagi cerita, dan juga berbagi tawa Dan juga di bulan Ramadan ini terkenal dengan bulan yang penuh ampunan Bulan yang suci, dan juga merupakan momen berharga untuk berkumpul dengan keluarga tercinta Nah Kak Laura, kan kita udah berdua nih Kita mau seru-seruan ngajak sahabat Eljon semuanya Tapi kayaknya kurang deh kalau kita berdua ya nggak sih? Iya ya, kayaknya kita butuh sesuatu, eh seseorang gitu Iya, butuh seseorang, tapi siapa nih kira-kira orangnya ini? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Aduh udah nggak sabar nih siapa ya kira-kira ya? Nah sahabat Eljon, kalau gitu langsung aja kali ya kita sambut ya Oke By the way dia ini hijabi girl Oh hijabi girl Cantik jadi ngeliatnya pasti adem Dan juga ada cluenya nih uniket Oh iya, katanya emang cewek ini cantik banget seperti kita Oh iya dong nggak mau kawah ya, sahabat Eljonnya Kan semua perempuan itu cantik Iya betul Tapi mungkin karena dia narasumber kita mungkin dia lebih cantik ya Ada mungkin ya lo tutup loh Iya harus ya Dia juga kalem Kalem kayak aku banget ya Ah lanjut Apalagi? Dia juga positive vibe banget Dia juga adem kalau diliat Iya adem lagi semua yang disebutin dari tadi adem ya Iya adem, seadem apakah dia? Seadem saat aku melihat dia Atau mungkin dia seperti lagu Cowboy Junior Yang mana tuh? Kau bidadari Kau bidadari Jatuh dari Mana ya? Syurga Syurga Oke Kalau gitu langsung aja kita sambut Anissa Salsabila Halo Anissa Halo teman teman Halo 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 Gimana nih Anissa puasanya? Lancarkah? Belum minum dikit-dikit kan ya? Alhamdulillah Alhamdulillah karena baru hari ketiga Jadi ini hari ketiga kan ya Masih lancar Gak tau nih hari-hari berikutnya Insya Allah masih lancar sih Gak tau ya hari ke-45 Iya Udah lancar lah ya sampai lebaran ya kan? Amin Oh iya Yunike Ini ada bencana nih Kenapa tuh? Tahu gak sih orang yang lagi berpuasa itu Dianjurkan atau disunahkan untuk berbuka dengan yang manis-manis Tapi Tapi parahnya sekarang kita sudah menyuguhkan Anissa yang sangat manis kepada sahabat Eljon Oh my god Apakah batal? Batal Oh my god Tapi kan gak dimakan ya Harusnya enggak ya Hanya dinikmati gitu ya Hanya dinikmati dengan pandangan Iya benar sekali Nah Anissa ini juga adalah seorang MC dan moderator ternyata Yaudah kita nge-MC aja yuk bertiga Jadi langsung beras ya apa dong? Gak ada Gak ada ya sahabat Eljon kali ya Iya Oke langsung aja kali ya kita Sahabat Eljon hari ini bersama Anissa Kita akan membahas Tampil cantik dan modis di bulan Ramadan Wow Seru banget ya Seru dong Ini favorit aku banget sih kalo bahas-bahas outfit gini Oh iya Orangnya tuh td banget ya Iya Outfit of the day Setiap hari harus update Kalau gak ada yang kureng gitu ya Kalau gitu Anissa sebelum kita lanjut berbincang-bincang Kita mau tau dulu dong kegiatan Anissa Selama ini Bukan selama ini sih Sekarang ini lagi sibuk apa sih? Oke Karena di bulan Ramadan juga ya Jadi jadwal kuliah agak di Apa ya Dikurangin kan dari kampus Tapi sekarang lagi kuliah sama Lagi cari magang aja sih sebenernya Yang spesial apa ya Mungkin keimanannya ditambah kalo Ramadan Itu aja sih kayaknya Gitu Terus mungkin waktu sama keluarga juga lebih banyak Karena kan biasanya kalo misal Kita gak Ramadan tuh pada makan di luar Terus karena mungkin di Ramadan ini Biasanya pada buka puasa di rumah Nah jadi kumpul keluarga lebih Waktu kumpul keluarga lebih banyak itu Wow gitu jadinya Kak Waktu kumpul keluarga lebih banyak Kumpul keluarga Kalo aku juga sih waktu kumpul dengan Unica juga lebih banyak sih Enggak sih tapi bulan lain juga banyak sih Iya jadi udah Aduh kadang aku udah bosan melihat dia Kadang-kadang aku mau kayak kapan sih sampai kapan sih gak dong ya Iya dong iya aduh Kita akan akur, kita bestie Bestie forever Nah Anissa kita kembali bahas soal outfitnya Seperti yang udah disampaikan Unica tadi Nah paling kan cewek-cewek sekarang tuh suka banget ya Memadu padankan outfit Apa sih istilahnya bahasa Inggrisnya? Oh mix and match gitu ya Mix and match Nah kalo versi Anissa sendiri yang aku liat Instagramnya Yang kayak OTD banget everyday gitu kan Everyday every time Nah jadi perpaduan outfit apa yang kira-kira menjadi favoritnya Anissa? Oke jadi kalo perpaduan outfit favorit aku Mungkin yang kayak kalo urut sama temen-temen yang lain liat di Instagram aku Aku paling suka sama warna coklat sih Kayak sekarang gini Oh iya Karena menurut aku warna aman dan bikin muka itu kayak cerah gitu kalo misal warna coklat Atau abu-abu gitu Kalo misal temen-temen biasanya paling suka kalo pake hijab ya Rata-rata tuh warna hitam Tapi kalo di aku hitam itu kayak kurang gitu Kalo pake warna coklat tuh atau nyut Kelihatan lebih kalem gitu Jadi buat temen-temen coba kalo misal kalian lagi pengen belajar hijab Atau mungkin lagi ya mau lebaran kan pake hijab gitu Coba pake warna-warna coklat Karena bakal bikin muka kalian cerah terus kayak kalem gitu Sama mungkin kalo untuk bajunya ya Kalo untuk baju sih kalo memang di kerudung kalian tuh banyak model-model kayak gini contohnya Jadi pake baju yang simple-simple aja sih Jadi biar gak nabrak gitu Ternyata selain penampilan dari mukanya yang adem Kerudungnya juga membantu Ada adem sari ada adem anisa ya Adem anisa Ada lagunya juga gak tuh Adem anisa Iya Oke Kita mau iklan ya Gitu jadi Ya boleh banget tipsnya Terima kasih anisa tipsnya Mungkin aku akan mencoba berkerudung warna coklat besok-besok ya Oke mas ya kalo engga ya nanti diseroran anisa loh Bener banget ya Ternyata bisa bikin kita keliatan makin adem makin kalem Dan gak monoton juga ya warna coklat tuh Dan juga dia netral gitu gak sih Iya betul Bisa dipake di warna baju apa aja Earth tone kalo orang-orang bilang tuh Iya bener banget Sesuai ya earth gitu Kayak bumi lah ya Iya bener banget Dan juga ya Yunike Yan yang juga sahabat Eljon Tentu aja di bulan Ramadan ini Apalagi bulan lebaran nanti Itu tuh kesempatan buat para muslimah Iya Untuk tetap modis dan anggun dengan hijab Yes betul banget Nah kalo untuk Anisa sendiri Lebih suka pake outfit yang basic simple aja Atau mungkin lebih suka yang glamor-gelamor gitu Hmm Aku kayaknya tengah-tengah deh Kadang pakenya yang basic aja Kadang pake glamor Mungkin lebih ke Menyesuaikan aja ya Ketempatnya kita mau kemana Gak mungkin dong kita Nongkrong di cafe tapi pake glamor Kayaknya heboh banget gitu Iya bener Jadi mungkin lebih menyesuaikan aja Tapi mungkin kalo misal dipake waktu lebaran Karena ya Hmm Lebih kayak golden pants ya Ketemu sama keluarga Barangkali ketemu jodoh juga waktu lebaran Nah itu Yang cakep lah Pake yang glamor dikit gitu Iya Tapi jangan tetep Jangan berlebihan ya Nanti yang ada Kayak mau kemana gitu ya Gak mungkin dong dia mau ke pasar Pake gaun yang glamor Iya Jadi keribetan sendiri Iya Padahal mau beli ikan Iya Nanti ketumpahan kita malah marah sama ikannya Padahal ikannya kan udah mati juga Iya Mau dimakan tuh ikan kesian Iya baru mau dimakan Aduh kan Makanan lagi Makanan lagi Iya dari kemarin kita bahasnya makanan lagi Emang kita selalu di jam-jam kritis ya Aduh Tapi ya gitu Berarti menyesuaikan tempat Dan mungkin menyesuaikan moodnya juga kali ya Karena tergantung kalo mau lagi ke cafe Tapi pengen Siapa tau mau ketemu doi Jadi agak Centil-centil dikit gitu Iya Kamu ya Janjahan kamu seperti itu Pantusan aja kemarin Aku ketemu kamu di cafe Pake bajunya agak-agak Gimana gitu Jangan-jangan salah satu Pelanggan di cafe itu adalah Jangan-jangan bener Lakimu Aw Nah Nisa aku mau tau dong Biasanya kamu nih Kalo cari-cari outfit itu Inspirasinya tuh kemana gak tuh Dimana ya Apakah di Instagram aja liat Hashtag hijab outfit Atau kah di Youtube mungkin Cara mix and match bajunya Atau dari mana tuh Oke Kalo aku Biasanya Kalo misal liat mix and match baju Ya OTD tuh Aku lebih banyak di Instagram Karena kalo di Instagram itu Kayak Lebih variatif aja gitu loh Terus mana Misalnya kan orang-orang kalo endorse nih Langsung di tag kan otomatis ke all shopnya Jadi kita kalo misal pengen tuh Langsung beli aja gitu Kalo misal liat di Pinterest itu Kadang-kadang kan kita ngerti nih Belinya dimana Terus kalo misal Gak ada baju yang kayak gitu Ntar cocoknya dipadu-padanin sama yang seperti apa Kita kan biasanya agak bingung ya Agak buntu Atau mungkin sekarang banyak juga itu di Tiktok sih Tiktok kan sekarang FYP tuh isinya OTD Jadi kalo misal kalian mau liat-liat Baju-baju buat hijab Kayak gitu Di Tiktok juga banyak banget sih Biasanya aku liat di situ Wow Jadi Instagram dan Tiktok ya Kalo orang Nianisa suka ngeliatnya Dan iya bener banget sih Juga kalo misalnya di Instagram ada orang yang post Terus di tag sama all shopnya Eh bukan di tag sama all shopnya Maksudnya dia yang tag all shopnya Bener banget Jadi langsung kita straight to the all shop Langsung kita klik-klik check out Emangnya wanita ya Gak bisa kita tuh ngeliat kayak gitu Tapi Ya gapapa sih untuk Ramadan ini Kan apa yang enggak untuk terlihat cantik Apa yang enggak untuk diri sendiri dong Oh iya bener dong Dan juga itu merupakan bukti ya Unique ya Kalo ternyata Tiktok, Instagram, dan platform sosial media Manapun ternyata Zaman sekarang gak hanya buat hiburan aja loh Gak cuma buat hiburan atau kita ngeliat yang lucu-lucu aja Untuk joget-joget aja enggak ya Enggak dong Tapi bisa untuk jadi inspirasi juga Iya Kalo kamu Anissa berarti suka nih Eh kamu lebih prefer buat nonton Tiktok aja Atau kamu yang ikutan buat bagi-bagi tips ke penonton-penonton di Tiktok gitu Apa jangan-jangan kamu selebtok ya Namanya ya selebtiktok ya Kalo aku sih Selama emang aku bisa ikutin pranya ya Aku ikut sih bagi-bagi sharing gitu di Tiktok Cuman ya jarang ya lebih banyak nontonin sih kalo bisa di Tiktok itu Karena nyampe FYP tuh susah loh temen-temen Gak curhat sedikit Iya bener-bener Bener banget Ini ke juga nih curhatannya Eh enggak ya Atau kamu FYP terus gitu Tuh kan aku tuh Kamu pertanyaannya suka gitu Emang pengen salah dari pertanyaanku Kamu jadi insecure bingung mau jawab yang mana Karena kadang aku FYP Kadang enggak Sering sih Sering enggak Jadi semoga Tiktok mana tahu nonton ini ya Si Tiktok Untuk Tiktok-Tiktok di rumah Tolong lah Curhat hati seorang unika yang ingin FYP Iya Dan Anissa dan seluruh warga Tiktok sih sebenernya Iya dan juga saya sih Iya soalnya kadang juga aku pernah tuh sebenernya Cerita sedikit ya Kayak udah so-soan aja gitu Mau ngikutin tren-trennya orang gitu Siapa tau ada yang kayak Kak spill dong outfitnya gitu Ternyata enggak FWP Eh FWP gitu FWP enggak tuh FWP Gak FWP itu kayak Aduh sedih hatiku gitu Kayak rasa ingin marah tapi Marah pada siapa Iya Nggak bisa juga Kita mau samperin Tiktoknya Aduh gue jangan deh Panjang urusannya Kasian juga salah Tiktoknya ya kan Iya betul Aku mau nanya lagi nih Buat Anissa Ya iya dong buat Anissa Masa buat ke Laura ya Menurut Anissa nih Tren outfit untuk lebaran Tahun ini tuh apa sih Apakah baju-bajunya mesti rumbay-rumbay Atau Kak garis-garis Atau Kak Polkadot Gitu Menurut kamu yang mana nih Kalau menurut aku ya Buat tahun ini tuh Mungkin belum keliatan ya Karena masih di awal puasa banget Cuman Yang aku sering lihat itu Sekarang kayaknya Banyak yang rame Dress Terus dia itu Dari satin gitu loh Jadi kalau misal Kita kan berkilau ya Jadi keliatan mewah banget Kalau misal dipakai itu Bakal cantik banget Gitu sih Kalau misal Rumbay-rumbay rendarina Kayaknya udah sering Dari beberapa tahun lalu Gitu Jadi mungkin sekarang lebih banyak Basic color juga Kayak putih Hitam Earth tone gitu Oh gitu Tapi kamu udah nyiapin kah Baju buat lebaran Udah booking Tukang jahit mungkin Atau belum nih Atau masih mikir-mikir nih Atau seragam mungkin Sama doi Atau sama keluarga kali ya Sama doi kayak Sama doi kayak Ntar keluarganya agak Who knows Jadi yang mana nih kamu nih Belum sih Kalau buat sekarang Karena masih jauh juga Takutnya ntar aku udah Pengen jahit Ternyata trennya ganti Malu Bener juga Bener juga sih ya Btw Anissa kamu yakin Kamu puasa Kenapa tuh emangnya tuh Soalnya wajah Anissa ini Kayak seger banget Gak keliatan kayak orang puasa Sama sekali Maksudnya biasanya kan Kalau orang puasa itu Yang agak kering nih bibirnya Terus agak pucat gitu kan Karena tidak makan Tidak minum Karena menahan segala rasa yang ada Menahan segala rasa yang ada Siap Siap Tapi Anissa kok keliatannya Kayak seger-seger aja nih Apakah Anissa Diam-diam tidak puasa Atau ada gak nih tipsnya Biar mungkin bibir tetap lembab Selama bulan puasa Tercantik Dan selalu terlihat fresh Iya Oke Jadi mungkin tips dari aku Sebenernya sana Aku juga sering kok struggle di kulit kering Apalagi waktu Ramadhan gini kan Karena kita gak usah minum ya Di siang hari Apalagi Cuaca di kota aku ini super duper panas Aku di Surabaya yang super duper panas Nah mungkin kalau biar gak kering Lebih ke waktu sahur Eh sama waktu buka Atau mungkin sebelum tidur Banyakin minum air ajar Butih Sama rutin aja pake lip balm Aku sih gitu aja Sama kurangin deh Kayaknya makan-makanan gorengan Atau mungkin es-es gitu Biasanya kalau misal gini kan Pengennya yang segar aja gitu Atau pengennya yang Udah langsung aja Adanya gorengan Itu tuh Ngaruh sih menurut aku Buat metabolisme juga Gitu Gitu Jadi kuncinya Banyak minum air putih Menjaga kelembapan tubuh Terus pake lip balm Tapi jangan yang ada rasanya Nanti kejilat jadi batal Manis Iya Kalau cara mengatasi Dompet yang kering gimana tuh? Wah Itu mah gak di bulan puasa aja kali ya Oh gitu ya Itu setiap bulan kayaknya ada aja masa-masanya ya Oke Oke Next Nih Anissa Kalau lagi puasa Nih masih ngomongin puasa ya Kamu ini termasuk tim yang tetap Eh tunggu deh sebelum ini Kamu itu olahraga atau Tidak sih untuk menjaga kebugaran tubuh Karena terlihat fresh itu Atau kamu tipikal yang Enggak metabolism aku sudah cepat dari sananya Olahraga Olahraga Tapi untuk ramadhan nih kayaknya gak olahraga Lebih takut batal ya Gitu Karena aku Tau aja kamasitasnya takutnya Ntar Abis kita semangat olahraga Olahraga kelar Puasnya juga kelar kan gak lucu Jadi ntar aja olahraga Malam itu mungkin seperti itu Iya takut batal Takut keminum air putih Takut keminum air kering Iya Aduh jangan dong Jangan banget Mending puasa deh daripada minum air kering Iya betul Asin-asin gimana gitu ya Iya asin-asin kayak Aduh mending puasa deh pokoknya Atau mungkin Anissa takut nanti misalnya Abis olahraga Terus minum terus tiba-tiba Lupa Terus yaudahlah pura-pura lupa aja Enggak dong iya Enggak lah Anissa kan Anak soleh Hah dia tidak mungkin seperti itu Iya kan Anissa Katakan tidak pada pura-pura lupa Nah terus Anissa biasanya kan di bulan puasa ini Atau nanti mau lebaran tuh ya Biasanya kan pada suka mudik tuh Atau pulang kampung Nah kalau Anissa ini tim yang gak punya kampung Aduh aku Bingung kampung aku yang mana ya Anissa tim yang pulang kampung Atau mungkin Anissa yang menunggu orang-orang dari kampung Atau Anissa tim yang udahlah sama keluarga terdekat aja Sama temen-temen aja gitu Aku tim yang sama keluarga sama temen-temen aja Karena gak punya kampung Cita-cita aku dari kecil aku pengen mudik sih Karena aku gak punya kampung gak ngerti mau kemana gitu Jadi mungkin Kadang kalau misal udah mentok banget nih Keluarga cuma di Surabaya aja Gak ada yang kayak keluarga cuma sahper doang Sehari doang Fab sebaranya mungkin kurang Aku ikut temen aku biasanya Temen aku mau kemana gitu Ya udah ikut aja deh Biar ada Biar keliatan mudik gitu Apa ikut temen kamu mudik bareng keluarga temen kamu juga Iya kayaknya kalau misal boleh sih gitu Pernah soalnya waktu itu juga kayak gitu Seronok Seronok ya Mau dicoba gak tuh Seronok sekali Seronok sekali Seronok sekali Oh my god Mungkin nanti cari calonnya dari kampung lain kali ya Boleh 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 Atau mungkin misalnya aja mungkin ke Jakarta mungkin ya Iya biar ketemu kita Ketemu aku juga Ketemu kak Laura Tapi kayaknya aku aja deh Kak Laura gak usah kita aja Kenapa gitu Gapapa sih Kau mau dikunciin nanti Biar kamu sirik aja Tuh kan keliatan jahatnya Dia tuh ngunciin aku terus Iya emang gitu Soalnya Unique tuh nyebelin Kita jadi berantem disini jangan ya Oke stop Kebalik laptop Nah Anissa sejauh ini Ramadan ini Pastikan bulan yang ditunggu-tunggu Tapi di bulan ini Khusus buat tahun ini Lebaran Apa sih yang kamu tunggu Selain ngumpul bareng keluarga Dan nyobain makanan-makanan Yang dimasakin sama keluarga kamu ya Ya aku tunggu dari lebaran ini Ya pasti Aku pengennya Lebih kayak ibadah aku sih Bisa ditambah gitu Karena gak bisa boong juga ya Namanya iman orang kan naik turun gitu ya Iya bener Terus ya Semoga lebaran Eh lebaran ramadhan ini tuh Bisa lebih berkah Daripada ramadhan sebelumnya gitu Terus mungkin Ya bisa dijauhkan dari orang-orang toksik ya Kayaknya ya Amin Setiap bulan sebenernya Gitu Amin Semoga dijauhkan dari orang-orang toksik ya Semuanya jauh dulu Enggak 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 Kalau abis sahur Ya jelas Nenggu subuh dulu kan Nenggu sholat Terus kalau misal Ada waktu Ya masih Enggak males gitu Ya sempetin Tadarus Kalau misal nggak ya udah tidur gitu Udah terus bangunnya pasti siang sih Karena Ya mungkin bangun pagi kalau mulia aja Kalau nggak bangunnya tetap siang sih Gitu Gitu Jadi memilihnya tergantung situasi ya Situasi ya Kalau mau tidur ya tidur Kalau mau Tadarus ya Tadarus Kalau mau Tadarus ya Tadarus Kalau kamu Kak Laura Hmm? Aku sudah jelas jawabannya Tidur ya Kirain yang Tadarus Ternyata yang tidur Iya benar maksudnya Tadarus loh Iya Kenapa kamu sangat negative thinking Iya Jadi ini kita harus menggunakan waktu kita Untuk Tidur Tidur Untuk Tadarus pokoknya Hal yang nyaman aja buat kita Daripada kita mau Tadarus tapi Padahal aduh pengen tidur Pengen tidur Iya benar banget Jadi tergantung kemauan hati ya Iya Yang penting menjalannya dengan ikhlas Jadi kalau mau tidur ya tidur dengan ikhlas Iya Tidur dapet pahala nggak sih Kak? By the way Kalau di bulan puasa sih Katanya apa yang kita lakukan itu berpahala Hah gitu Jadi nggak rugi lah ya Kalau kita pun mau tidur ya Itu ngitung menambah energi juga ya Iya benar banget ya Gitu Oke kalau gitu Terima kasih Anissa Atau perbincangannya Udah mau ditanya-tanya Dengan aku dan Kak Laura Oke Terima kasih Unica Terima kasih Kak Laura Terima kasih Anissa Aduh cantik banget sih Menantu idaman nih kayaknya ya Idaman siapa tuh? Mama kamu nggak ya? Nggak dong Nggak ada Cita-cita ya Oke sahabat Eljon Itu dia perbincangan kita hari ini Dengan bintang tamu cantik kita Anissa Salsabila Tetap saksikan pesona Ramadan Bersama saya Unica Suandi Putri Bumi Indonesia 2021 Dan aku Laura Putri Pariwisata Indonesia 2021 Hanya di Eljon TV Selamat berpuasa sahabat Eljon Bye bye Hai sahabat Eljon gimana episode terbaru kita? Seru kan? Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga untuk nyalahkan lonceng di bawah ini Supaya kalian bisa tau di kali nanti upload video-video terbaru Sampai jumpa di pesona Ramadan selanjutnya Bye bye